Bahwa yang penting ini sekarang dukungan rakyat langsung Bukan struktur-struktur Apapun itu gitu termasuk parpol gitu Ya masih penting tentu secara formal Tapi kan sekarang mata uang yang realnya Ya dukungan rakyat dan itu Ada di Pak Jokowi kan gitu Kalau dia mau jadi Punya political power yang serius betul Tapi masalahnya bisa gak? Mampu gak kan gitu Can you afford Not to get endorsement from Jokowi Sekarang ini gitu Kalau ini gimana? Kayak lu posting aja di Instagram Akhirnya Kebetulan foto sama Ganjar ini agak banyak likes ya Makanya diposting terus Oke welcome to TotalPolitik Dan hari ini Dengan Sosiolog Sosiolog Hijau Sosiolog hijau Apakah dia akan menjadi green sosiolog? PKB dong Ini yang sustainability Total banget politiknya Itu loh bos Pak Luhut aja udah jadi green Menko kan Terakhir ada aktivis hijau juga yang kita undang Ke acara kita Vincent Candela Bukan Roma Hormuzi Setelah Roma Hormuzi ada juga Dari partai hijau Gus Jens Jasilul Pawa Jasilul Kiyai Jasilul Pawa Iya ya Prof Hijau lah ya Iya Politik hijau ini menurut Prof Ini Makes sense Karena sekarang Orang tuh mau Identifying dirinya Dengan sustainability Politik hijau Pak Luhut itu pidatonya Sekarang kita Sangat concern About the green economy Di Indonesia ketumnya John Muhammad Namanya tuh Kawan gue itu Bang John tuh Kayak partai hijau Oh iya ada partai hijau Oh iya serius ya Iya oke lah Itu kan tren Tren global lah Jadi emang Gak ada salahnya kita tunggangi lah Tren apapun itu Oke banget lah Tapi memang butuh juga ya Pastinya Caranya Publik membedakan Mana yang Cuma jadi Apa namanya Jualan kacang goreng Atau yang menurut itu Substance Lu memperjuangkan Di ideas tuh gimana Di Dalam demokrasi politik Ya Kalau menurut gue sih Kalau Kalau lu ngomong demokrasi publik Ya pokoknya jualan dulu lah Substance itu nantilah Yang penting Jadi wacananya ada Daripada gak ada Wacananya nol kan Paling sedikit buat gue sih Ya memperkaya wacana yang ada aja Jadi ada Ada arena-arena Papan catur-papan catur Baru lah Daripada itu Itu melulu kan Minimal ada gathering Ada gathering Ada Ada opening baru lah Buat ngobrol gitu kan Bisa lewat Sustainability Ini kayak Bang Zulfan nih kan Ramadan ini Dia udah mulai punya kegiatan nih Buka bersama Elemen Promek Ketua rela Abang namanya Kau ini baru Aku deklarasi Udah minta nama-nama pula Aku pikir Beliau sekjen ya Belum Waketung Prof Ditawari aja Belum udah dipecat Di depan Di depan Umum Kau Kau pecat juga gak Kau jadi sekjen Eh Bang Apa nih Gitu Dianggap gitu Ini Prof Kita Bicara Masuk ke Apakah hanya wacana-wacana Saja Tadi Demokrasi publik Lupa juga Tadi ngomong apa Cepat lupa Ini Prof Apa namanya Presiden Jokowi Umbang-mengumbang Ini Prof Bahkan Umbangan Presiden Jokowi Dipakai Kayak super semar Ma orang Bahwa Saya sudah didukung Presiden Untuk maju Di film pres nanti Kalau Pak Ganjar Udah yakin Rambut putih Kriput Foto-foto bula Di tengah Semak-semak Sawah Pak Bowo pun Begitu Udah yakin Bahwa Pak Bowo Akan jadi Ini Saatnya Pak Prabowo Betul Mestinya Menteri Pertanian Ada disitu ya Tapi katanya ditarik Oh iya Salah itu Isang lorong ini Eh Pak Pak S.Y.L ya Jadi Ya kemarin Pertanian Pertahanan Pertanahan Kan mirip-mirip aja nih Bro Salah panggil kali Iya salah panggil Tapi kalau Pagup-pagup gitu kan Gak salah panggil Pagup mana Pagup mana Ya ada Guplem Hanas juga Datang itu ke Bang Andi Guplem Indonesia juga ada Iya Pak Perry ya Tapi itulah Kan yang Ministri bukan itu ya Pak Erlangka Dipuji Pak Ganjar Pak Bowo Yang agak Mantap ini Profesor Yusril Isamendra Kemarin Beliau bersafari Kemana-mana Ke Golkar Ditanya Sama wartawan Prof Apa ini Dasarnya Dasarnya Pak Saya ini Akan jadi Capres Atau Cawapres Kenapa Prof Ya karena Presiden Jokowi Sudah merekomendasikan Itu secara terbuka Di forum BBB Jadi Rekomendasi Dan Umbangan Pak Jokowi Yang membuat Prof Yusril Mau Memulai Perdagangan Ini Gitu Ke partai-partai lain Gimana Prof Ya Kalau gue Sendirung Ini Ciri-ciri Politik Abad 21 Jadi Kenapa Umbangan Pak Jokowi Yang menurut Oke banget Itu kan Intinya Dukungan Publik Rakyat Sama Pak Jokowi Tetap tinggi Jadi power Pak Jokowi Kan ada di dukungan Rakyat Lewat Approval Rating Yang ada 70% Udah 80% Malah sekarang Nah Itu kan Di atas Kertasnya Tapi Sekarang kita Ngeliat Itu tuh Ternyata Real Bukan Hanya Oh ya Rakyat Suka Tapi Ternyata Dimakan Sama para Politisi Kita Bahwa Yang penting Ini Sekarang Dukungan Rakyat Langsung Bukan Struktur Struktur Apapun Itu Termasuk Parpol Masih penting Tentu secara formal Tapi kan Sekarang Mata uang Yang realnya Dukungan Rakyat Dan itu Ada di Pak Jokowi Jadi ini Menurut gue Ya Politik Era baru Mungkin Sebut aja Politik Abad 21 Yang basisnya Itu Direct Dukungan Langsung Dari Rakyat Itu Menurut gue Yang sedang Terjadi Dan Sadar Nggak sadar Politisi Semua ini Masuk Ke game Itu Bahkan Politisi Pol Parpol Pun Dari Dulu Selalu Lebih Rendah Dibanding Capres Dukungan Terhadap Personal Lebih Dominan Kira-kira Gitu Tapi Ini Yang butuh Memuji Orang Pak Jokowi Apa Orang yang butuh Dipuji Pak Jokowi Di posisi Kayaknya Kayaknya Pak Jokowi Yang butuh Memuji orang Karena semuanya Dipuji Dan apa Maknanya Pujian Kebanyak orang Jadinya bukan Pujian kan Makanya Pujiannya Kebanyak orang Kita tahu Itu Itu Gak ada Yang penting Yang penting Cuma Pak Jokowi Yang memuji Yang lainnya Sama-sama Sama aja Menurut Betul Juga Kalau Lu bagi-bagi Semua Semua orang Lu bilang Spesial Semua orang Jadinya Gak spesial Yang spesial Cuma Lu yang Ngomong Semua orang Spesial Artinya Harusnya Politisi Orang yang Dipuji Tidak perlu Mengkapitalisasi Seserius Itu Pujian Pak Jokowi Kalau dia Mau jadi Punya Politikal Power Yang serius Betul Tapi Masalahnya Bisa gak Mampu gak Kan Bisa 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 Sekarang Kayaknya Gak ada Yang Mampu Gitu Kan Parpol Sebesar Apapun Sepertinya Nah itu Kenapa Bisa Gitu Ini Menariknya Menurut Gue Disini Kecanggihan Mungkin Kecanggihan Manuver Politik Pak Jokowi Beliau Yang Katakan Enggak punya Parpol Enggak punya Struktur Politik Formal Tapi Ternyata Bisa Menjadi Dirijen Semua Apa ya Semua Iya Semua Kekuatan Kekuatan Politik Yang ada Di Negara Ini Luar Biasa Banget Dan Itu Modalnya Menurut Gue Itu Ya Mungkin Kalau Gue Positifnya Pak Jokowi Lagi Ngajarin Orang Indonesia Bahwa Eh Sekarang Ini Lu Kalau Mau Berkuasa All That Matters Is The People Rakyat Terserah Lu Mau Akses Lewat Parpol Mana Atau Bukan Bahkan Mungkin Nggak Lewat Parpol Tapi Kalau Lu Pegang Rakyat Ya Semua Orang Akan Ikutin Lu Dan Ini Yang Gue Lakukan Sekarang Kira-kira Kayak Gitu Tadi Ari Siapa Yang Lebih Butuh Apa Namanya Pak Jokowi Butuh Dalam Arti Dia Menurut Gue Pak Jokowi Lagi Dia Suka Yang Baru Baru Semua IKN Apa Semua Dan Dia Mau Bikin Sistem Bukan Sistem Sistem Terlalu Terlalu Ekonomi Yang Agak Sosiologis Budaya Mungkin Budaya Politik Baru Di Indonesia Yang Basisnya Katakanlah Direct Vot Dari Rakyat Dengan Basis Kepuasan Kurang Lebih Kayak Bisnis Anda Puas Kami Pilih Lagi Tapi Apakah Efeknya Akan Bener Kata Para Politisi Partai Politik Ada Upaya Yang Serius Dalam Sekian Tahun Terakhir Dalam Melakukan Deparpolisasi Atau Memperkecil Lagi Parti ID Antara Calon-calon Orang-orang Dengan Menurut Gue Itu Tidak Terhindarkan Itu Menurut Gue Itu Tidak Terhindarkan Itu Memang Intinya Sekarang Kita Dan Bukannya Di Indonesia Menurut Gue Kita Banyak Digiring Ke Hal-hal Yang Lebih Praktis Daripada Katakanlah Partai Politik Atau Ideologi Yang Diusung Partai Politik Kalau Mereka Mengusung Ideologi Juga Tapi Intinya Lo Bisa Ngapain Buat Rakyat Yaudah Itu Aja Sekarang Jadi Disimplifikasi Ini Temanya Suka Atau Nggak Suka Mirip Disrupsi Digital Jadi Ada Mediator Partai Politik Katakan Dan Segala Perangkat Lain Ini Dikat Hanya Untuk Presiden Jadi Itulah Kira-kira Nah Kalau Memang Presiden Jokowi Hari ini Sudah Powerful Dan Makin Kuat Untuk Apa Apa Namanya Show force Yang Berlebihan Ngumpulin Relawan Sebanyak Itu Ngumpulin Untuk Menekan Partai Politik Kalau Memang Dia punya Kekuatan Real Apakah Itu Menekan Ya Kan Paling Enggak Secara Enggak Gagak Secara Enggak Langsung Untuk Dihitung Ya Pasti Untuk Dihitung Tentunya Pak Jokowi Pengen Bikin Legacy Politik Ini Bukan Soal Jabatan Presiden Tapi Legacy Ini Gue Contohkan Misalnya Bumega Menurut Gue Bumega Bikin Legacy Dengan Bikin Lembaga Lembaga Negara Baru BPIP BRIN Dimana Beliau Menjadi Ketua Dewan Pengaral KPK Jadi MK Jadi Beliau Beliau punya Ide Bangsa Negara Harus Gini Lalu Beliau Melakukan Perombakan Desain Politik Lembaga Lembaga Negara Itu Gaya Bumega Lewat Parlemen Oke Sama Pak Jokowi Melakukan Hal Serupa Menurut Gue Melakukan Desain Politik Terhadap Menentukan Politik Power Itu Kedepan Ada Dimana Pak Jokowi Ngasih Sinyal Politik Power Itu Nggak Harus Nggak Nggak Didomisi Papor Tetap Ada Karena Kita Punya Parlemen Itu Nggak Usah Dipertanyakan Menurut Gue Tapi Ada Ruang Ruang Baru Yang Mungkin Relawan Komunitas Apapun Termasuk Yang Online Juga Ini Semua Jadi Menurut Gue Pak Joko Ini Sedang Ngebuka Pintu Dam Supaya Airnya Tambah Kencang Maju Sehingga Harapannya Lebih Banyak Orang Bisa Terlibat Nggak Harus Melalui Gatekeeper Tradisional Seperti Parpol Untuk Bisa Masuk Ke Kekuatan Politik Jadi Ini Demokratisasi Bagi Karir Politik Kurang Lebih Seperti Berarti Ini Jalan Step Berikutnya Apakah Ini Jalan Yang Sistematis Yang Dirancang Dan Didesain Pak Jokowi Untuk Menuju Satu Desain Politik Yang Lebih Individualistik Seperti Misalnya Nanti Kita Membuka Calon Persorangan Gimana Prof Apakah Itu Oke Dan Cocok Buat Demokrasi Indonesia Pluralistik Seperti Ini Menurut Gue Gue Sukanya Pendekatan Pak Jokowi Itu Tadi Banyak Endorsement Nanti Lihat Sendiri Jadi Menurut Pendekatannya Lebih Biologis Dibuka Semuanya Biarkan Seribu Bunga Tumbuh Nanti Mana Yang Paling Bagus Jadi Pendekatannya Menurut gue Sangat Biologis Dan Lebih Dekat Dengan Alam Dan Kalau Gue Lebih Percah Kekuatan Jadi Pak Joko Ini Berusaha Untuk Mendekatkan Diri Dengan Proses Yang Terjadi Di Alam Yaitu Kompetisi Tapi Kompetisi Yang Benar-benar Kompetisi Bukan Kompetisi Yang Disetting Dengan Bukan Apa Istilahnya Representatif Itu Bukan Hanya Kira-kira Gitu Jadi Ini Udah Terjadi Di Ekonomi Kita Udah Terjadi Disrupsi Disrupsi Ini Pak Jokowi Mau Bikin Ini Di Politik Jadi Ujungnya Nanti Memang Diharapkan Calon Perseorangan Bisa Berkompetisi Tanpa Ada Gatekeeper Tanpa Ada Parpol Orang Bisa Pilih Lewat App Kurang Lebih Gitu Harusnya Pak Jokowi Nggak Setuju Sama 20% Result Sekarang Ini Kalau Memang Dia Punya Desain Yang Panjang Artinya Tadi Prof Katakan Kerannya Harus Dibuka Kompetisinya Memang Harus Diju Secara Demokratis Tapi Gatekeeper Gede Banget Di Segi Undang Pemilu 20% Mungkin Kalau Pertama Jawaban Praktis Belum Aja Itu Harus Disudio Parlemen Macem-macem Itu Nggak Ada Waktu Mungkin Atau Itu Pertama Ditinggalkan Ditinggalkan Dengan Terobosan Yang Sangat Individualistis Yang Mungkin Nanti Basisnya Teknologi Mungkin Nantinya 10-20 Tahun Kedepan Kira-kira Melampaui Lembaga-lembaga Demokrasi Yang Membuat Dia Nggak Bisa Dikontrol Lagi Dia Makin Absolut Gitu Ya Oke Itu Satu Argumen Dan Argumen Satunya Lagi Menurut Gue Itu Karena Si individu Ini Muncul Dari Katakan Wisdom Of The Crowd For The Better Name Ya Udah Mana Bisa Absolut Crowd Pindah Nanti Kalau Nggak Happy Dia Akan Banting Si Yang Dikultuskan Itu Dibanting Keras-keras Jatuh ke bawah Sama Si Populi Ini Jadi Secepat Dia Naik Ke atas Jadi Menurut Gue Di era Sekarang Yang Istilah Lu Keren Juga Individualisasi Itu Pun Lupa Lagi Di Jaman Sekarang Yang Prosesnya Mengarah Ke Individualisasi Semuanya Ke Individu Ya Itu Menurut Gue Kekhawatiran Absolute Power Itu Sebetulnya Makin Rendah Ya Gimana Power Didistribusi Ke Individu Memang Tentu Bisa Ada Konsolidasi Di Level Tertentu Cuman Cuman Ini Proses Tapi Kita Ingin Justru Harapannya Power Ini Dipecah Ujung Ujungnya Kemana Ujungnya Ke Individu Karena Ujung Ujungnya Yang Berdaulat Yang Sovereign Itu Individu Gak Ada Selain Individu Yang Real Itu Budi Ya Ari Yang Lain Cuman Bikinan Kita Lu Bikin Komunitas Apa Kan Bisa Lu Jadi Sek Budi Itu Real Ada Lu Bisa Bikin Apa Terserah Itu Bikinan Lu Tapi Yang Real Menurut Ujung Ujung Individu One Individual Human Itu Tapi Berarti Prinsip-prinsip Representasi Udah gak relevan lagi Bener kata Fahri Hamza Fraksi gak usah Ada lagi Menuju Kesana Menurut gue Akan Gak relevan Akan Hilang Menurut gue Semua tinggal Nunggu Waktu Cuman Kalau Ngelihat Trend Itu Tadi Yang Majunya Lebih Kenceng Ekonomi Itu Jelas Ke Arah Sana Ke Arah Individualisasi Itu Bentar lagi Biologi Obat-obatan Kan Customize Medisin Jadi Obat itu Lu gak beli Tapi memang Dibikin Hasus Untuk Perorangan Telermade Obat gitu Ya Prof Telermade Hanya Untuk Demokrasi Yang Semboyanya One person One vote Kok gak Melakukan Itu kan Aneh Malah Tetap Dibikin Representatif Berlapis-lapis Kan Kayak Padahal Semboyanya One man One vote Cuman Kita coba Sedikit Inilah One person One vote Kena kita Kan Lo milih Sendiri Gue udah pernah Bahas sama Lo milih Individu Kenapa Tiba-tiba Jangan Perlakuan Gue sebagai Individu Perlakuan Gue sebagai Sekjen ABCD Atau Sebagai Anggota XJZ Kan Aneh Padahal Yang milih Individu Individu Dengan Pacar-pacar Lo Orang tua Lo Rumah Lo Dengan Segala Consen Lo Yang individualistis Tidak Ada keluarga Besar Atau Community RT Itu jadi Tidak relevan Ya Prof Maksudnya Relevan Dalam sosial Tetap terjadi Cuman Dalam Political power Temanya ini Menurut gue Mengarah Si individu ini Makin banyak Dikasih Political power Mengarah ke sana Prof Bukannya Doktrin kita Secara politik Dan secara Sosial itu Bahwa Dari kecil Meskipun Lagi-lagi Gue lebih setuju Bahwa Setiap individu Punya Kemerdekaannya Masing-masing Untuk Menentukan Dan makin lama Kita bergerak ke sana Bahwa Doktrin sosial Dan politik Kita itu Ya Kekuargaan Komunal Gotong royong Bahkan Kata Bung Karno Itu ekstrak Dari lima sila Itu ya Gotong royong Padahal Setelah dipikir-pikir Apa hubungannya Ketuhanan dengan Gotong royong Tapi ya Oke lah Gotong royong Artinya Kebersamaan Itu bukannya Doktrin yang Agak sulit Doktrin yang Mengakar Dan digali Dari tanah kita Dalam kolektivitas Masyarakat kita lah Tepo seliro Pela gandong Dengan banyak lah Ininya Apa Istilah-istilah Itu Itu gak mungkin Ilang Dalam sisi Karena Pertama Orang selalu butuh Orang lain Paling sedikit Butuh saran Karena hidupnya susah Kan Lu udah ngalami Hidup susah kan Hidup susah kan Kalau lu gak punya temen curhat Mampus aja lu Jadi lu Lu saling curhat Saya lebih banyak Jadi intinya Lu butuh orang lain Untuk problem solving Kehidupan lu Jadi itu Selalu ada Sebagai sosiolog Kita tetap Basisnya relasi Tapi balik lagi Dalam hal Ini kan kita ngomongin Political power Dalam Malah konteks Katakanlah Mekanisme Untuk Kekuasaan Di negara Pemilu Kan gue pernah Pemilu Kenapa juga harus Pemilu kan Sebetulnya Kalau lu mau Bebas kepentingan Ya diundi aja Itu udah pasti Bebas kepentingan Karena kalau pemilu Selama manusia milih Pasti selalu ada Kepentingan disitu kan Tapi kita gak mau juga Presiden diundi Kayaknya Ada yang salah Meskipun secara rasional Bakal dijamin Itu bebas kepentingan Random sempurna Random sempurna Gilir ya Kayak gitu Nah ini kan Ini kenyataannya seperti itu Tapi Poinnya adalah Tapi sebenarnya Jadi gini Gerakan ke arah individu ini Ini gue agak Berteori Menurut gue Ini gue bukan Aktifis normatif Yang oh individu Harus diperjuang Nah bukan soal itu Itu oke lah Silahkan berjuang Pejuang liberal individu ya Tapi poin gue Kebutuhan kita tuh Masing-masing berbeda Jadi Negara itu Lama kelamaan Harus mampu melayani Warga negaranya Secara individualis Karena kebutuhan Lu sama gue beda Gak bisa mentang-mentang KTP kita sama-sama Jakarta Selatan Terus dikelompokin sama Oh ini paket Untuk Jakarta Selatan Kan beda lu sama gue Nah jadi Demi Meningkatkan kepuasan hidup Si warga negara Demokratis ini Harus menerima Hasil kebijakan publik Yang Yang levelnya di individu Jadi Jadi ya Demi Supaya kita hidup Happy aja Maksud gue kayak gitu Bukan mau memperjuangkan Nilai-nilai individualistis Kira-kira gitu Nah Pak Jokowi Menurut gue Ngerti arah trend ini Cuman Ya dia Mungkin dan sama kita semua Masih merabah-rabah Caranya gimana Melakukan Individualisasi Kekuatan politik Caranya gimana Tapi yang pasti Jangan pakai cara ramah Kan gitu Pakai cara baru Ya itu ya Yang beliau lakukan Sekarang ini Jadi ya Kalau kata Ari tadi Shofor-shofor Secara Graduali ya Tapi itu diakui loh Oleh beberapa orang Dalam talkshow-talkshow Kita itu Bahkan Opung Panda Waktu itu Sempat berdebat Sama Gus Jazz Mengatakan bahwa Yang paling menentukan itu Sekarang Bu Mega Bukan Pak Jokowi Kata Gus Jazz Kata Gus Jazz Kata Opung Panda Pemegang tiketnya Bu Mega Kalau kata Opung Panda Enggak Pak Jokowi Pak Jokowi Karena dia yang Ngelit opini Iya betul Ngelit opini Iya Nah kalau kita Masuk ke situ Opini Gue Gue berspekulasi ya Dalam beberapa tahun Kedepan Politik itu Soal komunikasi Ujung tombaknya Ya lu berdua ini Bukan tenaga ahli Tenaga ahli Teknokrat PhD Budi dan Ari Ini Budi Ujung tombak Tolonglah diinvest Dulu lah Teman-teman Yang ini kan Jadi politik Komunikasi Emang Karena Substansi kan Terlalu rumit Bakal dipecah Bakal diturunin Ke lokal gitu Kalau nasional kan Terlalu rumit Gila Pusing banget Nah Prof Gimana lu Melihat Fenomena-fenomena Tadi populism Individu Yang 5 7 10 tahun Terakhir ini Merbak gitu Ada Donald Trump Yang dianggap Tidak punya Value of Republican Dan value of American Kemudian Muncul Manusia Kayak Bolsonaro Atau Tiba-tiba Ada orang muda Bikin partai Yang mendadak Seperti Emmanuel Macron Atau Misalnya Lahirlah Apa namanya Apa namanya Diktator Kayak Siapa namanya itu Erdogan gitu Misalnya Yang dianggap Keluar dari Value of Sekularism Demokrasi yang salah milih Gampangnya Gimana menurut lu Manusia-manusia Kayak gitu Gimana Ya kita bisa debat Bagus jeleknya Untung ruginya ya Cuman Gue mencoba Itu kan contoh kasus Dari manifestasi Over individualistik Seperti yang lu katakan Gue mencoba Menjadi demokrat Sejati Wah Pak Sahayi dong Hijau kok Enggak gue mencoba Memegang secara Apa ya Secara idealis Prinsip demokrasi Karena secara Idealis prinsip demokrasi Ya pilihan rakyat kan Ya of course Segalanya kan gitu Nah itu tuh Buat gue Ya itu Itu adalah fakta Di lapangan Yang sekarang terjadi Ya Faktanya seperti itu Nah terus Kalau kita mau Katakan Atur-atur lagi Ya kita harus cari cara Atur-atur lagi Tapi kan bukan dengan Cabut demokrasinya Nah Salah satunya apa ya Salah satunya Misalnya dengan Ngebangun kekuatan politik Di luar Di luar apa Di luar sistem yang ada Seperti Pak Jokowi lakukan Atau lewat teknologi Atau lewat apalah Kita gak tau Tapi Ya gue ngeliatnya Yang terjadi sekarang Itu dalam konteks Jadi seperti Laboratorium politik aja Makanya Tapi Gelombang populisnya Menurut gue Udah gak bisa ditahan Itu udah Udah lepas Berarti kita akan Menyerahkan nasib Pemerintahan dan demokrasi kita Kepada crowd Ini Yes of course Unfortunately Suka atau gak suka Gue gak suka Cuman ya Faktanya itu Dan to be fair Ya kita harus cari cara Karena kalau gak gitu Lu bakal Dicap Balik ke cara Yunani Itu kan Semua referendum Karena Dalam survei-survei Juga harus diakui ya Bahwa Kepuasan kepada Lembaga-lembaga demokrasi Itu gak pernah Gak pernah memuaskan Gitu Dibandingkan perorangan Jangan-jangan Memang udah gak relevan Dengan situasi zaman Dan gue sebagai Katakan Psikologi juga Ngapain kita percaya Mereka lembaga Gitu kan Abstrak gitu Maksudnya gak realistis Itu tadi Yang real itu kan Yang sama individu Kayak lu pacaran Sama lembaga Gitu kan ngapain Lu gimana Menyatakan cinta Pada lembaga Makanya lu setuju dong Nikah beda agama Gitu Gak apa-apa dong Ya Secara individu Ya bebas-bebas aja Masalah lu Jadi ternyata Kenapa Gak dari dulu Cerita Para Madina Kan bisa Kalau masalah lu Cuman itu Kan banyak solusi Kalau kita Ya gue mencoba Selain demokrat Ya humanis Manusia itu kan Harus lengkap Kalau lu Setuju Misalnya Orang memilih Dalam demokrasi Harus Passionate Karena Dia Pertanyaan 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 Wah saya setuju Apapun Mau ide Mau orang Passion itu kan Urusan hati Ya gak mungkin Lu jatuh cinta Sama institusi Mana ada Institusi itu kan Cuman tools doang Pokoknya Dia berguna Buat gue Tapi gak ada Urusan jatuh cinta Lu jatuh cinta Sama manusia Nah tapi Kalau lu setuju Itu bahwa Ada aspek Passion itu Dalam politik Kita ada Tempat untuk itu Jadi idiom-idom Kedepan nih Idiom-idom politik Berbaris Bersatu Loyal Apa Pecah gesang Dere Ketumah Itu udah gak relevan lagi Kedepan makin lama Kedepannya Tapi ya Itu tadi Yang namanya Populi Bisa tiba-tiba Balik lagi Sukanya ke sana Kan Iya Jadi hasilnya Bisa sama Tapi sebabnya beda Oh iya Siklusnya Ini kan saling Mengkoreksi ya Prof Jangan-jangan Kalau udah over populism Over individualistik Orang rindu lagi Dengan Lembaga yang kuat Jadi bulat-balik aja Misalnya dari Prabowo ke Jokowi Jokowi ke Prabowo Ganti aja itu terus Misalnya kan Iya Tapi orang Prof ini kan Ini kembali Ke pola kepemimpinan Kan setiap Presiden ini Dianggap Antitesa Dari presiden Sebelumnya Pak Habibi Antitesanya Harto Gus Dur Mungkin agak sama Dengan Habibi Kemudian Mega Antitesanya Gus Dur Gue sih gak setuju Sebagai sosiolog Nah itu Gak bisa Jokowi antitesanya Gue pikir gak bisa Gue terlalu percaya Sama Sosial force Yang terlalu besar Orang gak bisa jadi Antitesa Karena kalau gak Dia lepas Jadi gak relevan Ini udah kebentuk Tapi kalau Tapi tradisi Indo Kan begitu Lo bernarasi Lo Apa ya Ya bernarasi aja Menciptakan bahwa Saya kebalikan Tapi sebetulnya kan Dia pake perangkat-perangkat Tools yang 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 diwariskan Pendahulunya Gitu kan Ya gak mungkin lah Masa Masa society Discontinue Gak mungkin lah Gitu kan Gak mungkin menurut gue Tapi kalau secara Apa ya Iming-iming Permen Lo bosan kan Nama dia nih Gue kasihan Itu mungkin Itu hanya untuk Vote Vote getting aja Tapi secara Susah lah Belong Kapal Hindu Society Kayak tiba-tiba Antites Gimana Jadi narasi Perubahan Perbaikan Itu nonsense Menurut anda ya Di masa-masa sekarang Society itu cenderung Statik Kecuali ada yang Gede banget Yang boom Nah itu disebut Dengan revolusi Dan sekarang Belum Compatible nih Prakondisi Menuju Apa yang disebut Dengan revolusi Gimana ya Misalnya pemilu Yang bikin aturan Pemilu orangnya itu Pesertanya itu Apa yang mau berubah Semuanya sama-sama Juga Ada pidato kemarin Perbaikan Perubahan Itu gimana Ya siapa orangnya Dari situ Siapa sekarang Melawan Semuanya pernah Jadi kabinetnya Pak Jokowi Perubahan apa Kualisinya juga Ada nasdemnya Gak mungkin Ada perubahan Itu kan cuman Game-game aja Gak mungkin lah Ada perubahan Jadi mas Ahi Kalau ada perubahan Itu perubahan Perubahan Memang Zaman itu tadi Bukan Ini agak Bertentangan Dengan iman Gua di bulan Ramadhan Soal ini Berbukalah Dengan yang Marsis Marsis Ini kan Agak Struktural Fungsional Karena Hari ini Lagi Berkerumun Bergandengan Prinsipnya Untuk merubah Karena bergandengan Silahkan merubah Gak akan berubah Gak berubah Memang reformasi Merubah apa Berkerumun Berkerumun itu loh Prof Berubahnya Berubah apa Jawab dulu loh Jangan Cung-cung terus Gak tahu Ditanya orang-orang Yang merasa Dirinya reformis Menurut Suwarto Jadi tidak presiden Lagi Paling tidak Mengubah Kebebasan Tapi oke lah Ya berkerumun sih oke Itu sih Kita selalu berkerumun Gak mungkin Kan Meskipun kita pakai Individu Pakai TikTok Instagram Atau beli Apapun itu Tapi kan ujung-ujungnya Lu ngeliat review Lu ngeliat komen-komen Kan sebetulnya Lu didrive sama itu Satu orang yang nyinyir itu Bisa bikin priati Padahal ada 20 yang uji kan Satu orang yang nyinyir itu Bisa bikin priati Dua minggu juga Kadang-kadang Tapi alatnya Toolsnya Kan itu dibikin Semakin personal individu Yang ada di app Di HP lu itu Nah kenapa Tools-tools politik ini Gak dibikin semakin individu Kenapa kita masih peduli Sama yang namanya Ketumsek Jen Apapun itu lah What are they doing Siapa mereka ini Itu kan peninggalan Purbakala Maksudnya Kan gak ada tuh Ketum TikTok Sekjen Instagram Atau apa Kan gak ada ya Jadi endorsement Pak Jokowi Gak relevant juga Karena kan ini kan struktur Dia bagian dari Yang ke dalam hal ini Ini kan gue ngomong Apa Gelombangnya ke arah sana Dalam hal ini kan ya Kita punya aturan Yang mencalonkan Harus parpol Ya udah itu kan Pak Jokowi wajah dari Ini tadi ya Wajah dari spirit Yang baru ini Spirit yang baru ini Terus apa bedanya Dengan Bung Karno dulu Mengorganisir Pemuda rakyat Dan lain-lain ini Nah itu justru itu Mungkin gak ada bedanya Justru itu Bedanya sekarang Ada teknologi Untuk membantu Bung Karno Bung Karno wannabe Bung Karno wannabe Ada teknologi Yang mudah-mudahan Katanya memudahkan Bisa jadi sih Memudahkan Justru itu That's where the magic happen Bung Karno bikin Indonesia Itu magic Ya maksudnya kan Ya itu Wah itu romantis sekali Nah Kita pengen Politik tuh jadi Ya itu jadi Meaningful romantis Kayak gitu Nah caranya Dengan menyentuh Hati-hati individu itu Ya dengan Semacam Gue Agak gak mau sebut populis Karena kan populis Udah punya istilah sendiri lah Itu Intinya Ya ini lah Gue gak tau namanya Gerakan politik Yang berbasis Individu Ini gue Kasih kredit ke dia lah Individualisasi politik Taylor Customize Politik Dan misalnya Pak Jokowi Dukung Kan yang menarik itu kan Semua orang bisa bikin relawan Semua orang Jadi Kalau parpol kan itu-itu aja Itu kan menarik Sebenernya menurut gue Sinyalnya disitu Lu mau bikin relawan Kalau lu bisa Terus bisa ngumpulin 100 ribu Ke GBK Ya lu jadilah relawan kan gitu Siapapun juga Dengan tema apapun juga Mungkin bisa memobilisasi Kurang lebih gitu Nah Prof Oke jadi Kedepan ini Ya Pola komunikasi Dan pola personalisasi politik Individu yang akan Semakin lama Semakin kuat Menurut lu Itu yang lebih Akan kita Mendingan itu Yang diperkuat Nanti individu-individu Yang akan bertarung Yang nanti berkuat Makin kuat Atau Sebaliknya Prof Reformasinya Kalau gitu Kita kasih kesempatan Kita sama-sama Ocehin partai Supaya Recruitmentnya Kaderisasinya Sirkulasi elitnya Jadi lebih Sesuai dengan Dalam konteks sekarang Memperkuat kekuatnya Tentu relevan Karena gimana Partai berkuasa Tapi masih mungkin Seperti lu Lu bikin kelompok Kan seru-seruan aja Seru kan Kasih seragam Kasih penat Kan seru kan Happy Jadi itu oke lah Dan itu masih relevan Karena menguasai parlemen Dan banyak posisi penting Di Republik ini Ditentukan oleh parlemen Jadi ya oke lah Itu harus dilakukan Jadi Tapi kan ini Kita bicara Kedepannya Dan yang paling mungkin Di urusan presiden Di urusan Capres-capres ini Kira-kira gitu Nah Di setiap Ini terakhir ya Di setiap Umbangan-umbangan Dan pujian-pujian Yang dilempar Sama Pak Jokowi Prof Jadi Yang sebenarnya Orangnya Pak Jokowi Itu yang mana Gimana cara Dilai jadi Gimana cara Menilai Ketemu lima orang Lima orang pula Di umbangan Makanya Kalau kita lihat Yang bermakna itu Pak Jokowi Jelas Tapi Ya semuanya Dipuji Ya artinya Gak ada maknanya Pujiannya Ya saya yang paling Bermakna Ya ibaratnya Gini Tapi membedakan Pujiannya yang Lebih Ya lebih Kadar alkoholnya Ini gimana Cara bedanya Kalau Kalau gue Supaya Para pendukung Jokowi Juga punya Dapet sinyal yang Clear gitu kan Kalau Gue sok Youtube Bukan gitu Bacanya Lu salah Ibaratnya tuh gini Pak Jokowi ini Ya supaya agak Kontroversi gitu Gue ngeliatnya gak gitu Jadi Pak Jokowi itu Ibaratnya Beliau ini lagi Posting di media sosial Posting si Anu Posting si Anu Liat like nya berapa Liat engagement nya berapa Ini sederhana itu aja Wah si ini Kalau ini gimana Oh Kayak lu posting aja Di Instagram Akhirnya Kebetulan foto Amma Ganjar ini Agak banyak likes ya Maka aja diposting terus Coba lagi Coba lagi Coba lagi Kalau ini Kan Bahasinya populis Tadi Liat Bahasinya likes Engagement Bahasa lu semua lah Udah gitu Jadi Jadi kan ini Ini Filsafat politik PD sosial Atau apapun itulah Ini algoritma Jokowi Ini info yang pegang akun nih Akun siapa Akun presiden Gue akun presiden Gambar-gambar doang Jadi itu aja Jadi partai Mau gak mau Liat aja kan Apa yang jadi Etalasinya KPI Ujung-ujungnya kan Karena partai kan harus dipilih Ujung-ujungnya Mau placement Beran ngeliat Live nya yang gede mana Betul juga Prof Mantap Berkelas Cerdas Ujung-ujungnya itu Nah kalau Kemarin Jenderal Polisi Budi Genawan Kepala Bin Muji Pak Prabowo Depan bumi itu Auranya Berpindah Itu Lebih ke Gimana Prof Likeability nya Atau dia Mewakili institusi Ya itu kan cuman Ya Di posting aja Kalau emang Auranya bener-bener Di posting Mestinya like nya Kurang lebih serupa Kalau Kita posting Pak Jokowi Berarti kalau Dua kali Kan udah dua kali Mujinya nih Artinya likes nya Mantap juga Berarti formulanya Tapi likes dari mana Makanya itu kan Konsumsi elite Ini kan media sosial kan Konsumsi netizen nih Rakyat lah Jadi posting aja Jadi menurut gue sih Jadi menurut gue Pak Jokowi Akan seneng Kalau ada Komentar atau ucapan Kayak Pak Budi Apapun Ya itu kan semuanya Bahan buat posting Bahan konten semuanya gitu Karena oh iya Jadi Pak Jokowi bisa Sebagai pemilik akun Pak Jokowi bisa Oh mana yang Posting mana yang paling oke Ya itu yang akan Jadi Kedepan nih politik relawan Yang isunya Makin Mikro itu Jadi makin relevan ya Bahasa lu luar biasa Tadi individualisasi Politik sekarang Mikro Bahasanya dia Mantap Soalnya diantara kita bertiga Gue doang yang Punya asupan Hidro Jangan lah Lu Politik playing victim Lu ini Kurang-kurangin lah Kayak demokran sejati Lu gue liat Jadi Gak lagi Lu kan paling jago Gak lu lah Lu coba Terus dong Itu lucu ya Gak Gak jangan dong Saya Saya bersama Mas AHY Dan Mas EBY Lu tanya dong Tanya dong EBY siapa pak Ibas Ibas Oke Gudi nih Enggak kan Makanya waktu ketuk Mereka Pak SBY di Solo Waktu kawinan Mas Kaisang Oh lu kan orangnya SBY kan Iya saya wawancara Pak SBY Satu-satunya presiden yang mau saya wawancarai Soalnya presiden yang lain Gak ada yang mau saya wawancarai Gitu Mantap juga anda ini Bukannya anda juga pernah wawancara Bomega Gak pernah Eh pernah Iya Ya pasti acara Solo kemarin Iya Kan ada tiga presiden Ya cuma satu presiden yang mau saya wawancarai Siapa lagi Sejauh Tejauh gak ada Kalau gak ada kan Gini malah presiden Janjuk Tinggal dikapitalisasi lah Satu presiden gitu kan Monetisasi Saya Kenapa SBY Ya udah dikapitalisasi bro Gak perlu diajarin itu Lihat aja beritanya Rivana Kayak apa kan Tapi Rivana tuh salah satu contoh Apa jurnalis ya menurut gue yang menempatkan diri paling tepat di tengah individualisasi politik sekarang Kenapa paling SBY gitu Enggak karena dia tidak mewakili suara institusi kelembagaan yang terlalu kompleks Dia sangat bisa mengikuti perkembangan zaman Dan dia mewakili dirinya sendiri aja di CNN itu kan Jadi CNN bergerak ke arah sana Kemana Individualisasi Iya Lo kan itu kan arah politiknya katanya semua Total politiknya saya maari Kadang-kadang aspirasinya bisa beda Editorial policynya juga beda Iya Cara bertanya Mengundang Narsu Kadang-kadang admin medsos kita punya Kedua sendiri bro Iya kan Eh anda Bikin kawan ngamuk kan Iya Lu kok gini sih bro Aduh Salah spin ya Salah Iya Kadang-kadang kawan ini pake Akun total politik untuk komen-komen Di ruang-ruang yang terlalu individualistik gini ya Gue Gue baru duduk nih Sama anak salah satu elite kan Di Indonesia Anak petinggi lah Seorang petinggi lah Yang bapaknya petinggi Dia pun petinggi juga gitu Lagi ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Ya Gue pulang Besoknya dia langsung kirim screenshot Postingan total politik Yang nimpe keluarga dia Aduh Kata gue Kampret nih Itu ditit Itu ditit Iya itu admin kita dia ya Ya ada satu hubungan kita sama salah satu senior ya Agak runyam sedikit nih Gara-gara kita Ada lapar soalan Tiba-tiba nih lagi mau rekorsiliasi Dia timpe nih Iya Ya m****n Dia timpe pula Aduh gue bilang Kawah itu nanti ditit juga Iya luar biasa gitu Emang terlalu individualistik Artinya Tapi kan konten Jadinya yang penting konten Tapi rame Tapi rame Tapi rame Likabilitinya tinggi Tapi kan kadang-kadang nih Akhirnya editorial policy Jadi gak begitu relevan Editorial by individu Itu Jadi itulah Bukan Ya Tapi hebatnya demokrasi Kita bisa saling mengkoreksi Kita bisa saling mengawasi kan Ya editorialnya jadi ya By Pak Jokowi sendiri aja Betul Betul Jadi gak ada Jadi udah gak relevan tuh Ini media ini Arahnya kemana nih Gak bisa Ini media ini pegang siapa Pegang siapa nih Pemiliknya siapa Pemiliknya siapa Ini arahnya Itu udah gak relevan Dia harus ikut crowd Kalau gak mati dia Dan itu esensi demokrasi modern Ajar aja clickbait semua Dan itu esensi demokrasi modern Pilihlah 2045 TV Sama Filosofi Robby Jangan lupa subscribe Di Anderu45 TV Dan TotalPolitik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya